Intro Kali ini Gatra Ganesa ada kabar gembira bagi calon mahasiswa baru yang bingung mencari tempat tinggal. Universitas Pendidikan Ganesa yang memiliki 4 blok asrama ini, sebanyak 70 kamar dinyatakan masih kosong. Nah, bagi calon mahasiswa yang berminat untuk tinggal di asrama bisa langsung mendaftar. Penyediaan fasilitas ini dalam rangka untuk membantu meringankan ekonomi mahasiswa, utamanya bagi yang kurang mampu. Universitas Pendidikan Ganesa sebagai lembaga yang berkontribusi untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan fasilitas. Salah satunya asrama mahasiswa. Penyediaan fasilitas ini dalam rangka membantu meringankan ekonomi mahasiswa, utamanya bagi yang kurang mampu. Asrama Undiksa berada di dua lokasi, yaitu di Jalan Jatayu, Kota Singaraja sebanyak satu blok yang terdiri atas 43 kamar, dan di Kampus Jenang Dalem sebanyak tiga blok dengan total 121 kamar. Pengelola asrama, Gede Dodi Tisna menjelaskan, saat ini asrama di Jatayu yang khusus bagi mahasiswa putri sudah penuh. Ia mengakui mahasiswa sangat berminat untuk tinggal di asrama. Sedangkan asrama di Kampus Jenang Dalem yang memiliki tiga blok asrama, saat ini sebanyak 70 kamar masih kosong. Setiap kamar dapat dihuni oleh dua orang dengan biaya sewa tergolong murah, yaitu masing-masing 1,5 juta per tahun. Asrama ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas, seperti tempat tidur, lemari, listrik, air, dan jaringan internet. Maswa baru, kami sangat menyambut baik terkait dengan pemanfaatan asrama. Nantinya harapan kami selaku pengelola asrama, maswa baru bisa tinggal di asrama. Seperti itu. Sejauh ini kuota yang masih tersisa, berapa Pak? Kuota untuk asrama di Jatayu, ini khusus asrama putri yang terdiri dari 43 kamar, itu sementara sudah penuh. Karena peminatnya sangat banyak. Dari tahun kemarin kami sudah buka dan peminatnya sangat banyak. Jadi untuk di asrama Jatayu, itu sudah penuh. Sedangkan di asrama Jendalem, yang terdiri dari 3 tower, jadi kemarin baru terisi kurang lebih sekitar 121 kamar yang kita punya di asrama Jendalem. Dan sudah terisi sekitar 51 kamar. Dan yang kosong masih sekitar 70 kamar. Jadi ini kesempatan baik buat maswa baru, sehingga nantinya maswa baru bisa tinggal di asrama di Jendalem. Terkait dengan teknis, jadi maswa baru bisa nanti mendapatkan informasi melalui web Undisa. Jadi kita juga sudah punya web terkait dengan asrama. Jadi jadi satu dengan web Undisa. Jadi nanti maswa baru bisa nanti login ke http.asrama.undisa.ac.id Jadi di sana nanti adik-adik maswa baru bisa mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan asrama. Terus berikutnya juga jumlah kamar yang tersedia. Dan juga nanti kami lengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang nantinya menjadi satu bentuk daya tarik mahasiswa. Sehingga nanti mahasiswa tertarik untuk tinggal di asrama. Pemanfaatan asrama oleh mahasiswa diutamakan bagi mahasiswa yang tidak mampu dan memiliki kip kuliah. Melalui fasilitas ini, beban ekonomi mahasiswa diharapkan dapat berkurang. Teknis untuk bisa tinggal di asrama, mahasiswa baru bisa mendapatkan informasi melalui website Undisa. Atau dapat menghubungi langsung pihak pengelola. Humas Undisa melaporkan. Terima kasih telah menonton!